Terima kasih dengan Kamas Winangun Persada dari Sukabumi yang sudah personal reading sama GB kamu mau menanyakan siapa spirit guide saya ini readingan tentang spiritual, bukan tentang love reading jadi butuh sesen khusus, butuh waktu khusus buat ngebahas ini gak semudah membalikan telapak tangan gak asal kocok tarot, gak asal ngeliat ini menyangkut spiritual, menyangkut meluk dimensi lain, menyangkut dunia roh, menyangkut frekuensi ilahi, untuk bisa menarik spirit guide dan orang, itu butuh tenaga tersendiri butuh keheningan tersendiri butuh ketenangan sendiri, jauh dari aktivitas apapun saya agak telat ngasih kamu video seharusnya kemarin, karena banyaknya yang konsultasi dan reading kepada saya tapi bukan saya ngabain kamu untuk bisa tahu spirit guide dan kamu itu saya butuh waktu ketenangan khusus butuh frekuensi khusus dan bukankah jawaban yang tepat dan akurat yang kamu butuhkan untuk hal ini kartu di shuffle kita dapatnya empat saya lihat dengan cara tarot dulu ya belum dengan indera ke enam saya belum dengan indigo saya klerpoyan saya jadi kita lihat dengan energi tarot kamu punya banyak spirit guide saya lihat seseorang maha guru ascendant master penglihatan kartu tarot sekarang saya gabungin dengan indera ke tujuh saya indera ke tiga belas saya dan seluruh cakra saya mengatakan bahwa dia adalah ascendant master di langit kelima seorang guru maha besar makhluk cahaya yang berujud kakek tua berjanggut panjang tubuhnya cahayanya putih bajunya warnanya putih auranya putih usianya ribuan tahun dia datang menemani kamu untuk membimbing kepada kamu membimbing jiwa kamu untuk menjadi guru dalam kehidupan dia selalu ada dari kamu kecil itu sampai kamu kuliah sampai sekarang kamu berganti agama menjadi seseorang yang dulu kolot agama islam sekarang menjadi tasawuf bertasawuf itu adalah perjalanan spiritual kamu berkat bimbingan dia dia menghendaki kamu lebih berspiritualis dia dengan bimbingannya dari dulu kamu lahir ke bumi ini sampai kamu sebesar ini dia yang membimbing mengarahkan untuk kamu menjadi lebih mengenal Tuhan dengan cara lari ke dalam jiwa lebih memasuki frekensi ilahi dengan pendekatan yang lebih ke dalam bukan dengan cara materi ataupun dunia dia kalau saya bilang itu dia setarap seperti kuan im para dewa malaikat goib ascendant master spirit guide ini yang ada di langit kelima ini boleh dibilang makhluk cahaya pilihan Tuhan manusia yang spiritual awakening biasa itu rata-rata cuma ada spirit guide yang ada di langit keempat atau mungkin masih di atas langit ketiga di atas langit dunia di atasnya lagi sedikit yang disebut leluhur raja-raja spirit guide yang ada di langit ketiga itu leluhur raja-raja orang tua kita sendiri guru agama para wali yang wujudnya manusia para wali tapi untuk spirit guide di langit keempat itu seseorang yang memang ditakdirkan Tuhan hidup di dua dunia antara alam goit dan nyata menyatu tapi kalau untuk spirit guide di langit kelima ini dia tidak pernah terlahir sebagai manusia spirit guide itu ada yang pernah terlahir ke bumi kemudian dia arwahnya ruhnya menjadi penunjuk bagi manusia lain menjadi cahaya penuntun tapi dia bukan dia adalah seseorang mahluk Tuhan cahaya yang gak pernah turun ke bumi menjadi manusia tapi memang dia berbunjuk cahaya cahayanya itu sangat bening putih bersih gitu dia bernama susijuris susijuris itu kamu apali nama itu susijuris ini bila kamu membutuhkan pertolongan dia kamu hanya cukup menyebut namanya itu tadi susijuris beliau ada selalu di belakang kamu dan di sebelah kanan kamu apabila kamu dalam satu masalah ataupun mengenai benturan tentang masalah religi dan kehidupan yang kamu anggap sangat berat dia akan turun tangan langsung dan dia juga akan menego kepada makhluk lain kepada manusia lain kepada entitas lain demi terkaitnya urusan kamu manusia tertentu yang bisa didampingi oleh susijuris ini yang disebut the emperor ini alau dalam lingkup di dunia ini di bumi ini dia adalah seorang raja atau seorang presiden direktur kalau dalam perusahaan dia mempunyai kekuasaan dari berbagai planet di alam semesta menguasai seribu planet dalam naungan dia kekuasaannya bersama dia kamu akan tahu arti hidup ini bersama dia kamu akan lebih menjadi religi bersama dia kamu akan lebih berspiritualis dan tahu misi jiwa kamu perlahan tapi pasti besok kamu menjadi seorang light worker ataupun menjadi seorang empat ataupun menjadi seorang yang dikendaki Tuhan menolong sesama seiring dengan berjalannya waktu di atas kepala 30 kamu akan menjadi orang pinter kamu akan bisa membantu orang kamu akan bisa menolong orang dengan kekuatan tangan kamu dengan feeling kamu kamu memang terlahir untuk itu seperti yang dikendaki Tuhan selanjutnya spirit guide kamu itu ada dari langit ke tiga di atasnya sedikit bukan langit keempat dia berwujud seperti peri peri yang berwarnanya susah saya bilang warna apa ini cahaya dia itu seperti ungu warnanya ada ungu terong kadang kekuning keemasan terbang terbang kesana kemari itu wujudnya seperti peri dia bisa perempuan bisa lelaki tanpa jenis dia itu tapi kalau dilihat wujudnya kalau kita melihat dia kadang sekilas seperti kunang-kunang padahal dia seorang peri seperti anak kecil wujudnya saya lihat ada tiga dia yang mampu menerangi kamu dalam hal percintaan dia yang membantu kamu masalah perjodohan dia yang membantu kamu ketika kamu mengalami tranks dalam setiap spiritual awakening kamu dan dia yang menerangi dalam gelapmu spirit guide lainnya yang saya lihat adalah kamu diikuti oleh duck walker spirit guide dari sisi gelap hitam yang Tuhan berikan kepada kamu dia termasuk arwah leluhur yang saya lihat dari dimensi empat langit keempat arwah leluhur yang jadi manusia yang pernah hidup di bumi kemudian mati ruhnya kemudian menjelma menolong manusia lain dia punya ilmu hitam sangat tinggi dia bagikan seorang raja dia semacam tapi dia bukan beragama islam dia alirannya kejauhan dia seperti seorang raja saya melihat kalau dia merubah diri suatu waktu dia bisa berubah menjadi harimau atau katakan singa entah itu mungkin Prabu Siliwangi atau bukan tapi saya lihat bukan tapi dia mampu merubah diri dia menjadi ular kadang menjadi naga kadang menjadi harimau dia seorang raja leluhur di jamannya dulu di kerajaan di abad ke-14 di abad ke-14 dia menjadi seorang raja kemudian moksa dan naik dia ke langit empat berdasarkan spiritual ketinggian dia kemudian turun dia ke langit bumi ke langit dunia ini untuk membimbing roh kamu kamu dibekali beberapa ilmu oleh dia kamu akan bisa tahu tentang ilmu supranatural kamu nanti akan bisa melihat sisi alam lain dunia ini bersama dia dan bersama dia pula kamu akan bisa menolong orang saya berharap dengan kelebihan ilmu yang didampingi diberikan diikuti oleh kodam ini spirit guide ini kamu tidak menjadi sombong kamu tidak menyalahgunakan ilmu ini tapi untuk menolong orang sebab jika kamu menyalahgunakan ilmu yang akan diberikan olehnya ketika kamu berumur 40 tahun dia akan meninggalkan kamu kodam atau spirit guide ini sifatnya sementara dia datang saya lihat 10 tahun sekali 10 tahun sejak saya reading ini dia bersama kamu setelah itu dia pergi meninggalkan kamu kamu akan memasuki pas siklus hidup baru dengan spirit guide yang baru pula jadi spirit guide yang wujudnya leluhur zaman dulu yang bisa berubah menjadi macan harimau ular dan burung seperti elang dia ini menemani kamu selama 10 tahun peri yang saya lihat bisa perempuan bisa laki tanpa jenis dan berwarna ungu kebiru-biruan ini ada tiga ini peri ini saya lihat dia itu ada dari langit keempat dia menemani kamu hanya sebentar saya lihat angkanya satu kalau enggak satu bulan setelah saya reading ini atau satu tahun tapi rasanya satu tahun dia akan menyinari langkah kamu pada saat kamu spiritual awakening saat kamu mulai menyadari bahwa di bumi ini ada sisi hidup lain dia akan terus membimbing mu sampai ke level tertentu spiritual kamu satu tahun kamu bersama dengan dia sejak saya reading ini setelah itu dia kembali ke alamnya bagaimana dengan the emperor yang saya lihat maha guru makhluk cahaya ascen dan master di langit kelima the big of apa ya teacher guru besar di alamnya disana seseorang yang sangat dihormati di dimensi lain seseorang yang punya kekuasaan seribu planet yang saya sudah katakan tadi namanya di depan kamu catat cara manggil dia dia akan menemani kamu sampai kamu mati sampai kamu raga kamu terpendam di tanah dan rohmu kembali pulang ke hadirat Tuhan dia akan mendampingi kamu terus memasuki fase fase ini gitu oke kak mas kartu udah saya shuffle saya bertanya tadi dengan ascen dan master kamu kelebihan apa yang bisa diberikan oleh ascen dan master untuk kamu kamu akan bisa apa dengan bantuan apa yang dia berikan ke kamu dan berdampak apa di diri kamu kartu udah dapet di shuffle seperti ini jawaban dari ascen dan master kamu sendiri dia ascen dan master kamu akan datang di saat kamu panggil dia di saat kamu butuh komunikasi ataupun tidak dia ada selalu di samping kamu menolong kamu kelebihan yang dia punya mampu mendatangkan orang mampu mengakurkan orang yang berantem mampu misahin orang dan menyatukan orang mampu mendatangkan keberuntungan apapun itu dan mengabulkan setiap doa-doa yang kamu sebut dari segi pengobatan kamu akan bisa mengobati orang dengan bantuan ascen dan master spirit guide kamu ini medianya lewat bedaunan medianya itu lewat dari akar-akar tumbuhan yang bisa kamu berikan kepada orang lain apapun yang kamu sentuh itu akan terjadi apapun yang kamu ucap akan jadi tapi kamu harus memanggil dia dulu yang emperor tadi yang dari langit kelima kelebihan ascen dan master kamu lagi saya lihat dia akan mampu menarik orang lain di luar kota di luar negeri dimanapun akan bisa kamu panggil kamu datang kemampuan kemampuan guide kamu lagi bisa mendatangkan etilitas langit tertinggi dari manapun planet apapun bisa hadir dengan bantuan dia dan kamu bisa pergi kemanapun alam dengan bantuan dia meraga sukma masuk dimensi berbagai dimensi saya lihat lagi ini kamu akan bisa memutuskan hubungan siapapun kamu akan bisa menyatukan dan kamu akan bisa menegakkan keadilan bersama spirit guide kamu ini kamu akan menumpas segala angkara murka dengan bantuan spirit guide kamu ini kamu akan menjadi seorang yang tegas punya berpenderian lebih kokoh lebih kuat dan tak tergoyahkan bersama kamu tegak lah dharma apa sesuatu yang gelap akan menjadi terang bersama kamu asalkan kamu selalu meminta bantuan spirit guide kamu segala sesuatu yang samar menurut kamu kegelapan itu akan menjadi terang ketika kamu memanggil spirit guide kamu itu untuk hadir di dalam hidup kamu untuk hadir di dalam setiap permasalahan dan perjalanan hidup dia akan membuka kegelapan mu dia akan mampu menjelaskan sedetail detail apa yang ingin kamu tahu dari semenjak kamu lahir kecil hingga kamu dewasa dan dia yang mengantarkan kamu menjadi seorang yang terkenal dia yang mengantarkan kamu menjadi seseorang yang kamu inginkan versi dirimu mau jadi presiden menteri presiden apa itu dia yang menjadikan kelebihan itu pun bisa membantu untuk orang lain mencapai cita-cita orang lain spirit guidance kamu akan terus menjaga kamu spirit guidance kamu akan bisa menunjukkan sesuatu dan menarik sesuatu bersama dia kamu gak akan pernah gamang bersama dia kamu mengalami ketenangan batin yang luar biasa ketika kamu hening menyatukan diri dengannya berkata-kata dengan dia saya lihat dia juga ingin banyak berkomunikasi dengan kamu kamu baru tahap peka belum bisa melihat kamu baru merasa bahwa dia itu ada tapi kamu belum bisa bicara belum bisa komunikasi sama dia melihat wujudnya pun kamu belum mampu tapi kamu sudah mulai ditarik oleh dia ke alam ruh kamu akan sering banyak mendengar suara-suara gaib kamu akan sering dapat firasat dan intuisi kamu akan kelancaran rejeki dengan bantuan dia kamu akan mendapat semua informasi gaib frekuensi ilahi yang kamu butuhkan apapun itu ketika kamu senang menyendiri kamu akan suka sekali menyendiri menjauhi dari komunitas dan keramaian ketika dalam sendiri itulah dia hadir spirit guide kamu itu kamu gak akan pernah kesulitan uang karena spirit guide kamu akan membantu semua kebutuhan kamu terpenuhi tercukupi rejekimu yang serat itu akan menjadi lancar asal kamu bisa berkomunikasi dengan dia berbicara dengan dia kartu ini menggelambangkan bahwa dia ingin bicara dengan kamu dia ingin berkata-kata berkomunikasi dengan kamu di dalam hending kamu dalam kesendirian kamu begitu ya saya berharap kamu mampu mengendalikan diri kamu banyak melakukan pelatihan spiritual apapun itu yang bisa meningkatkan sisi spiritual kamu sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan spirit guide kamu bisa melihat wujudnya bisa tahu cara menggil dia dan akhirnya kamu pergunakan untuk bisa menolong orang lain anak kamu terlahir untuk menjadi seorang lake worker penolong orang di usia kamu di atas 30 tahun lebih saya lihat kamu di atas 35 akan bisa menolong orang dari tangan kamu akan bisa mengobati orang entah jenisnya apa itu kamu akan bisa mengobati perdalam kahlian kamu itu setelah saya reading ini kamu akan punya kemampuan di mata di cakra adna kamu kamu akan mampu melihat dimensi lain dengan mata kamu saya sarankan kamu banyak berpuasa kurangin makan yang bernyawa pegetarian gitu puasa waktu tahun kelahiran kamu itu gitu dan banyak lagi instrumen-instrumen lain gabunglah di facebook saya untuk bimbingan spiritual ini awakening kamu ini agar kamu bisa komunikasi dengan roh leluhur dengan spirit guide kamu agar kamu tahu siapa dia dan cara memanfaatkannya dia dan kamu yang lebih utama roh kamu perjalanan jiwa kamu mampu mencapai cahaya di atas cahaya gabung di facebook saya untuk mendapat bimbingan spiritual dari saya sekian personal reading saya buat kamu saya berharap kamu bisa terjawab segala pertanyaan untuk kamu melalui reading ini thank you see you bye bye